Saudara Bupati Jember Jawa Timur, Faida akan memperbaiki dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di tahun 2019 agar Jember semakin mandiri dan menjadi kota wisata budaya. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam Sidang Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 di Gedung DPRD Jember. Perbaikan infrastruktur Kabupaten Jember tersebut meliputi pasar tradisional, jembatan, irigasi, jalan, sarana pariwisata, sarana kesehatan, dan sarana publik lainnya. Pemerintah juga akan membangun ruang terbuka hijau atau RTH dengan nama Jember Public Park yang akan dibangun di enam kejamatan dengan nilai Rp19,8 miliar. Selanjutnya akan dibangun juga gedung negara berupa Wisma Serbaguna dengan anggaran Rp50 juta. Wisma ini memiliki fungsi Wisma Haji, Wisma Diklat, Wisma Daerah, Wisma Atlet, dan Hotel Transit. Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah biasiswa putra daerah dari 5.000 biasiswa menjadi 7.185 penerima biasiswa di tahun 2019 termasuk bagi penghafal Al-Quran. Untuk ini tahun ketiga ini sudah sesuai lah kalau kita lebih mengarah kepada sektor pariwisata, wisata berbudaya. Sehingga jalan menuju arah pariwisata termasuk halte, fasilitas bandara, fasilitas terminal bus. Nah ini kita benahi fasilitas, termasuk becaknya jadi becak pariwisata termasuk kesejahteraan, juru parkir, dan tukang becak wisata. Rancangan pendapatan daerah tahun 2019 sendiri naik menjadi Rp3,6 triliun dari Rp3,5 triliun. Demikian juga rancangan belanja daerah juga naik dari Rp3,775 triliun menjadi Rp3,795 triliun. RAPBD 2019 ini selanjutnya akan ditanggapi oleh masing-masing fraksi sebelum ditetapkan menjadi perda APBD pada 29 Oktober 2018.